Hari ketiga pencarian dan evakuasi korban erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat telah 22 korban tewas teridentifikasi. Kedatangan iring-iringan ambulans yang membawa korban disambut isak tangis keluarga di RSUD Dr. Ahmad Mukhtar, Bukit Tinggi. Iring-iringan ambulans membawa korban tewas erupsi Gunung Marapi. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD Dr. Ahmad Mukhtar, Bukit Tinggi. Kedatangan jenazah korban disambut isak tangis ratusan keluarga yang menunggu di rumah sakit. Keluarga korban datang dari berbagai daerah, di antaranya Padang Pariaman, Solok, Tanah Datar, Kota Padang, hingga Pekan Baru Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau bahkan menurunkan petugas BPBD Provinsi untuk membantu keluarga korban. Sebanyak 23 warga Riau tercatat ikut dalam pendakian ke puncak Gunung Marapi pekan lalu. Tiga orang warga pekan baru ditemukan tewas, sementara tiga orang masih dirawat di rumah sakit. Ketifikasi, kalau dari hitungannya sebenarnya 29 itu sudah turun. Jadi yang sudah diberangkatkan ke Pekan Baru Riau itu pertama Muhammad Adan yang pertama, kemudian Nazatra Azin Mufadal, kemudian satu lagi yang baru berangkat itu M. Wilki Saputra. Kemudian ada tiga orang yang masih dirawat di rumah sakit Ahmad Mokhtar. Menyusul kedatangan jenazah korban, puluhan anggota keluarga korban mendatangi ruang forensik RSU di Dr. Ahmad Mokhtar. Keluarga menunggu proses identifikasi jenazah. Hingga hari ketiga pencarian dan evakuasi, sebanyak 22 korban tewas berhasil diidentifikasi. Seluruh korban yang telah teridentifikasi langsung diserahkan pada keluarga. Sudah sampai saat ini jenazah yang sudah kita terima itu ada 22. Jadi tadi malam masuk lagi itu 17. Jadi hari pertama kita menerima 5, kemudian kemarin hari kedua kita menerima sebanyak 17. Kalau pemulaan jenazah ya seperti biasa kita lakukan di mandikan, kemudian di kafani, setelah itu kita kembalikan kepada keluarga. Korban dibawa oleh keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman. Data BNPB menyebutkan dari 75 pendaki tercatat, 52 orang dalam keadaan selamat. Sementara 22 orang ditemukan tewas dan satu orang masih hilang. Dari Bukit Tinggi Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.